Termasuk pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak adalah Menjadikan anak-anak lebih mencintai orang tuanya Dan kalau anak-anak kita sudah cinta kepada kita Lebih mudah untuk kita nasihati Tapi kalau dalam dirinya ada permusuhan kepada kita Ada kebencian, sulit kita nasihati Dan sebab utama orang mencintai kita Termasuk keluarga kita adalah Apabila Allah mencintai kita Karena kesolehan kita Sebagaimana Allah ingatkan Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Maka Allah akan menjadikan untuk mereka kecintaan Maksudnya Allah jadikan manusia cinta kepada mereka Dan kita pun bisa merasakan Orang-orang soleh di antara kita sangat kita cintai Para ulama kita sangat kita cintai Karena Allah yang menjadikan kita mencintai mereka Sebaliknya jemaah sekalian Termasuk hukuman Yang Allah akan timpakan kepada Orang yang berbuat dosa Allah jadikan hubungan dia Dengan orang yang dia cintai Renggang Bahkan bisa jadi Gara-gara itu Dia bercerai dengan istrinya Sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad Dari Ibn Umar RA Rasulullah SAW mengingatkan Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya Tidaklah dua orang saling mencintai Kemudian terjadi perpecahan antara mereka Melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya Maksud hadith ini kata para ulama Dosa yang dilakukan seseorang Dengan sebab itu Allah hukum dia Di antara hukumannya adalah Allah jadikan hubungannya dengan orang-orang yang dia cintai Renggang Sebaliknya Kalau dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan Hamba-hamba Allah SWT